CNN Indonesia Awards 2024 juga memberikan penghargaan kepada para seniman yang memberikan kontribusi positif bagi Jawa Barat. Di antaranya pelestarian di bidang kesenian dan kebudayaan masyarakat Jawa Barat. Sejumlah seniman Jawa Barat mendapat penghargaan dalam ajang CNN Indonesia Awards 2024 yang digelar di Transuksuri Hotel pada Selasa Malam. Para seniman ini dinilai telah memberikan kontribusi positif bagi Jawa Barat, terutama di bidang kesenian dan kebudayaan. Salah satu yang mendapat penghargaan adalah Taufik Hidayat Ujo. Atas kerja kerasnya dalam melestarikan kesenian Angklung, penerus Saung Angklung Ujo ini mendapat penghargaan Outstanding in Preserving Sundanese Culture. Taufik mengaku penghargaan ini menjadi penambah motivasi untuk tetap menjaga kelestarian alat musik tradisional khas Sunda tersebut. Ya, ini menurut saya sangat penting ya, untuk juga memotivasi teman-teman yang lain, supaya dapat penghargaan yang sama. Artinya, kita sama-sama membuat sebuah prestasi di bidang khususnya kami ini, pariwisata yang berbasiskan budaya yang tentu di dalamnya ada pendidikan. Jadi, ini saya berterima kasih sekali kepada pendidikan penyelenggara, Pak Siti, dan kawan-kawan. Selain Taufik Ujo, penyanyi legendaris Sambimbo juga mendapat penghargaan Outstanding Dedication in Producing Religious Artworks. Penghargaan ini diberikan atas prestasi dan reputasi pemilik nama lengkap Raden Muhammad Samsudi Tendajat, khususnya dalam pengembangan karya musik melalui pendekatan religi. Menurutnya, penghargaan ini menjadi penambah semangat untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan tahun ini bisa menerbitkan lagi yang baru. Kemarin saya baru menerbitkan pengulangan lagu sama cucu saya. Lagu Rindu Kami Pada Muya Rosul, saya nyanyi bareng sama cucu saya yang baru umur 7 tahun. Jadi itu saya sudah mempersiapkan lagu ini supaya langgang bisa alih generasi. Generasi yang lebih muda. Betul. Harapannya setelah mendapatkan penghargaan. Tetap kreatif itu saja. Setelah Jawa Barat, rencananya CNN Indonesia Awards akan digelar di sejumlah daerah lain termasuk Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.